hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita lanjut ke praktikum ke-8 tentang rei dua dimensi Hai keh materinya yang pertama tentang label jadi kita bisa membuat label lokal kalau yang Hai dulu kita punya label main Hai kemudian kalau mau label lokal Hai depannya pakai titik soalnya Hai di main ada print race ada label untuk misalnya loop dan seterusnya untuk mengakses labelnya misalnya jam nanti pakai label atasnya kemudian label lokalnya apa misalnya kita jam ke loop di dalam main jadi JMP main titik lu Hai nih label lokal Hai fungsinya buat apa ini ini supaya kita enggak kehabisan label jadi misalnya kita mau loop di main terus kita mau pakai lagi label loop di Hai fungsi misalnya fungsi untuk kita bikin fungsi Fibonacci jadi kita bisa memakai dua label yang sama dengan parent yang berbeda Hai kalau kita mau loop jam ke sini berarti misalnya dibawah kita JMP Hai label utamanya Vip kemudian label lokalnya lu Hai itu label lokal ya oke jadi diawali dengan titik Hai kemudian kalau kita mau nge-refer Hai label loop ini di dalam main Ayo kita nggak perlu nulis yang label utamanya jadi misalnya di print kita mau jam ke loop berarti JMP ke label loop nah depannya nggak ada tapi defaultnya adalah di dalam dia sendiri label main jadi main di dalamnya adalah be lokal print Hai adalah be lokal loop kayak gitu fit dalamnya adalah be lokal loop Oke jadi kita nggak perlu pusing 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 mikirin label yang sama kalau nggak pakai label lokal ya kita harus bedain misalnya nih Hai print satu tekan biasanya terus ini loop Hai satu Hai terus lalu pudada nih jadi disini loop dua itu kalau mau pakai label yang biasa jadi terbatas nama labelnya nama labelnya nggak boleh sama kayaknya kita pakai label lokal depannya tambahkan titik Hai keh terus operasi shift Hai operasi shift ini untuk mempercepat operasi perkalian jadi perkalian Hai dengan tangkat dua Hai dengan tangkat dua Hai dan pembagian dengan tangkat dua jadi kita bisa pakai shift Hai misalnya kita punya Hai Hai 16 kali 16 Hai 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 10 kali 4 Hai tekan kalau dikali biasa nih sama dengan 40 Hai tebisa juga pakai shift jadi 10 kemudian 4 itu dua tangkat dua karena kali kita geser ke kiri Hai dua pangkat dua ini sama dengan 40 juga hasilnya jadi perkalian dengan pangkat dua itu disingkat dengan shift Hai saya lagi nah ini ya buktinya apa 10 itu 10 10 terus 40 itu 10 10 0-0-0 di kalau kita lihat ini 8 tambah 32 40 ini tinggal digeser Hai eh sebanyak dua pangkat dua disgeser dua posisi selagi 10 kali 16-160 kan Hai nah ini kan kali 16 ini dua pangkat 4 tapi sama aja dengan nanti di compiler akan disingkat menjadi gini 10 shift 4 posisi jadi 160-160 itu berarti 10 itu 10 10 geser empat ini Hai gerati ini 1248 1632 32 64 128 tambah 32 60 eh 160 Oke itu yang perkalian dengan pangkat dua dua pangkat sekian itu pakai shift kiri kalau pembagian dengan dua pangkat sekian pakai shift ke kanan geser ke kanan misalnya 10 dibagi 10 10 bagi berapa 10 bagi berapa 10 bagi empat sama dengan kalau integer berarti dua ya Oke itu sama dengan 10 geser ke kanan empat tuh dua pangkat dua dua juga gimana penjelasannya 1010 nih binar dari 10 terus geser ke kanan keser ke kanan dua posisi jadi hilang dua nih nah jadi sama dengan dua Hai g itu yang pakai shift Hai jadi nanti kalau di compiler kalau dia nemu Hai suatu bilangan dikali dengan dua pangkat n atau dibagi dengan dua pangkat n nanti di compiler akan disingkat dengan shift jadi itu lebih cepat jadi itu lebih cepat cuma geser aja Hai keterus single bit handling misalnya kita ingin ngambil bit posisi tertentu dari suatu bilangan Hai nani eh cara manualnya kayak gini di shift berapa bit posisi yang kita inginkan terus ambil yang Hai bit paling akhir Hai dan seterusnya Hai kek kompleks tapi kalian bisa pakai instruksi yang sudah ada Hai untuk ngambil bit bit wise itu pakai bit test jadi nama instruksinya bt oke Hai bit test kemudian ini adalah bilangannya yang mau kita ambil bit posisi tertentu kemudian ini posisinya Hai kemudian hasilnya disimpan di carry flag jadi nanti carry flag nya berubah misalnya yang bilangannya 10 tadi kemudian kita ambil bit ke-2 nanti indeksnya 2 berarti nanti carry flag isinya adalah yang bilangannya kemudian posisi bit sekian nanti disimpinnya di carry flag Hai itu untuk ngambil eh bit di suatu posisi dalam bilangan Hai keh eh sekian dulu nanti kita teruskan di sini Hai yang ngambil flex Hai keh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh